Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 18 Maret 2022 dalam Pekan Kedua Prapaskah. Bacaan dibawakan oleh Ioannes Willi, Masmur dilantunkan oleh Silvia Muliawan, dan Renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli dan bersaksi. Bacaan dari Kitab Kejadian bab 37 ayat 3 sampai dengan 4, ayat 12 sampai dengan 13a, ayat 17b sampai dengan 28. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, Maka bencilah mereka itu kepada Yusuf, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu hari, pergilah saudara-saudara Yusuf menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikhem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikhem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu. Dan didapatinya lah mereka didotan. Dari jauh, ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, Mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain. Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia. Dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, Seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti, Bagaimana jadinya dengan mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, Ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu, kata Ruben. Janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka. Janganlah tumpahkan darah. Lemparkan saja dia ke dalam sumur Yang ada di padang gurun ini. Tetapi, Janganlah apa-apakan dia. Maksud Ruben, Ia hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai pada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf. Jubah maha indah yang dipakainya itu. Lalu mereka membawa dia Dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, Tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, Kelihatanlah kepada mereka Suatu kafilah orang Ismail Yang datang dari Gilead Dengan untanya Yang membawa damar, Balsam, Dan damar ladam. Mereka sedang dalam perjalanan Mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda Kepada saudara-saudaranya itu Apakah untungnya Kita membunuh adik kita itu Dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia Kepada orang Ismail ini Tetapi janganlah kita Apa-apakan dia Karena ia saudara kita Darah daging kita Dan saudara-saudaranya pun Mendengarkan perkataannya itu Ketika saudagar-saudagar Midian itu lewat Yusuf diangkat ke atas Dari dalam sumur itu Kemudian dijual kepada orang Ismail itu Dengan harga 20 sikal perak Lalu Yusuf dibawa mereka Ke Mesir Demikianlah Sabda Tuhan Ingatlah Perluan Penjuatan perbuatan Tanajail Yang dilakukan Ketika Tuhan Men datangkan Kelaparan ke atas Tanah kanan Dan menghancurkan seluruh persediaan makanan Diutusnya lah seorang mendahului mereka Yakni Yusuf yang dijual menjadi Buddha Ingatlah perbuatan, perbuatan ajaib Yang dilakukan Tuhan Kakinya diborgol dengan belenggung Lehernya dirantai dengan besi Sampai terpenuhi lanubuatnya Dan firman Tuhan membenarkan dia Ingatlah perbuatan, perbuatan ajaib Yang dilakukan Tuhan Raja menyuruh melepaskan dia Penguasa para bangsa membebaskannya Dijadikannya dia Tuhan atas istananya Dan pengelola segala harta kepunyaannya Ingatlah perbuatan, perbuatan ajaib Yang dilakukan Tuhan Terpujilah Kristus Tuhan Sang Raja kemuliaanku Begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Beroleh hidup yang kekal Terpujilah Kristus Tuhan Sang Raja kemuliaanku Inilah Injil suci menurut Matius Bab 21 ayat 33 sampai dengan 43 Dan ayat 45 sampai dengan 46 Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala Serta tua-tua bangsa Yahudi Dengarkanlah perumpamaan ini Seorang tuan tanah membuka kebun anggur Dan menanam pagar sekelilingnya Ia menggali lubang tempat memeras anggur Dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap Lalu berangkat ke negeri lain Ketika hampir tiba musim petik Ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu Untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu Yang seorang mereka pukul Yang lain mereka bunuh Dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain Lebih banyak daripada yang semula Tetapi mereka pun diperlakukan sama Seperti kawan-kawan mereka Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka Pikirnya Anakku pasti mereka segani Tetapi Ketika para penggarap melihat anak itu Mereka berkata seorang kepada yang lain Ia adalah ahli waris Mari kita bunuh dia Supaya warisannya menjadi milik kita Maka mereka menangkap dia Dan melemparkannya keluar kebun anggur itu Lalu membunuhnya Maka Maka apabila tuan kebun anggur itu datang Apakah yang akan dilakukannya Dengan penggarap-penggarap itu Kata imam-imam kepala Dan tua-tua itu kepada Yesus Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu Dan kebun anggurnya akan disewakannya Kepada penggarap-penggarap lain Yang akan menyerahkan hasil kepadanya Pada waktunya Kata Yesus kepada mereka Belum pernahkah Belum pernahkah Kamu baca dalam kitab suci Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru Hal itu terjadi dari pihak Tuhan Suatu perbuatan ajaib Di mata kita Sebab itu Aku berkata kepadamu Kerajaan Allah Akan diambil darimu Dan akan diberikan kepada suatu bangsa Yang akan menghasilkan buah kerajaan itu Mendengar perumpamaan Yesus itu Imam-imam kepala Dan orang-orang farisi Mengerti Bahwa merekalah yang dimaksudkannya Maka mereka berusaha menangkap dia Tetapi mereka takut Kepada orang banyak Karena orang banyak itu Menganggap Yesus Nabi Demikianlah Sabda Tuhan Membawa keselamatan bagi orang lain Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyo Yanti Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Bacaan pertama hari ini Mengisahkan Yusuf yang lebih dikasihi oleh Yaakub ayahnya Dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain Hal ini mengakibatkan Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya Hingga mereka sampai hati ingin membunuhnya Tetapi Allah berkehendak lain Yusuf akhirnya diangkat dari sumur Dan dijual oleh para saudagar Midian Kepada orang Ismail Dengan harga 20 sikal perak Lalu Yusuf dibawa ke Mesir Potifar seorang Mesir Pegawai istana Fir'aun Kepala pengawal raja Membeli Yusuf dari tangan orang Ismail Dan membawanya ke rumahnya Dari Kitab Kejadian 39 ayat 1 Dalam bacaan Masmur tertulis saat bangsa Israel dilanda kelaparan hebat Yang menghancurkan seluruh persediaan makanan di sana Allah telah menyiapkan solusi bagi mereka Yusuf yang dulu hendak dibunuh dan dilempar ke sumur oleh saudara-saudaranya Yang menderita sengsara sebagai budak Dan sempat mendekam di penjara padahal ia tidak bersalah Ternyata ia adalah bagian dari rencana Allah Untuk menyelamatkan bangsa Israel Dari bahaya maut akibat kelaparan Yusuf diutus ke Mesir terlebih dahulu oleh Allah Walaupun harus lebih dahulu mengalami berbagai penderitaan Tetapi pada saat yang tepat Allah membenarkan Yusuf Sehingga Fir'aun Raja Mesir mengangkat Yusuf menjadi orang kepercayaannya Yang memegang kuasa atas seluruh tanah Mesir Pada saat ayah dan saudara-saudara beserta keluarganya membutuhkan makanan Yusuf mengajak mereka semua tinggal di Mesir Yang berlimpah dengan persediaan makanan Sehingga bangsa Israel dapat meneruskan keturunannya Sesuai dengan janji Allah kepada Abraham Dalam bacaan Injil Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang pemilik kebun anggur Yang menyewakan kebunnya kepada penggarap-penggarap untuk diolah Pada saat panen akan tiba Para penggarap tidak mau menyerahkan hasil bagian dari pemilik kebun anggur Mereka menangkap hamba-hambanya Memukul yang seorang Membunuh yang lain Dan melempar yang lain pula dengan batu Bahkan putra pemilik kebun anggur pun mereka bunuh Tuhan Yesus mengarahkan perumpamaan tersebut kepada imam-imam kepala dan orang-orang farisi Juga kepada bangsa Israel yang menolaknya Dan sudah berniat menangkap dan nanti akan membunuhnya Karena mereka menolak keselamatan yang diberikan Allah melalui Tuhan Yesus Maka anugerah tersebut akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain termasuk kepada kita Bila kita perhatikan baik-baik Kisah hidup Yusuf ada kemiripan dengan Tuhan Yesus Keduanya sangat dikasihi oleh Bapak mereka Mereka dibenci dan tidak dibunuh Dijual oleh orang terdekat demi keping-keping uang perak Dan bagian terindahnya Walaupun mereka mengalami penderitaan dan sengsara Namun Allah membenarkan Dan mereka dipakai Allah Untuk membawa keselamatan bagi banyak orang Yusuf dengan memberikan berkat jasmani bagi keluarga dan bangsanya Dan Tuhan Yesus melalui wafat dan kebangkitannya Memberikan rahmat dan anugerah rohani Berupa pengampunan dosa dan keselamatan kekal bagi umat manusia Saat kita mengalami penderitaan Tetaplah berdoa Tetaplah berbuat baik Berserah dan mengandalkan Allah Ia akan menolong pada waktu yang tepat Dan melalui kita Allah dapat membawa pertolongan dan kebahagiaan Bagi orang lain Marilah kita berdoa Terpujilah namamu yang kudusia Allah Bapak kami Terima kasih atas rahmat dan kasihmu yang tiada putusnya bagi kami orang berdosa Bapak Di saat kami mengalami masalah dan penderitaan Kadang kami hanya merasakan berat dan gelap Kami tidak mengerti akan arah tujuannya Dan apa yang kau kehendaki agar kami perbuat Ada kalanya kami merasa ingin menyerah Tetapi dari bacaan-bacaan hari ini Engkau mengingatkan dan memberikan kekuatan kepada kami Engkau tidak pernah meninggalkan kami Dan yang kau kehendaki adalah Agar kami berserah dan mengandalkanmu Engkau akan mengubah penderitaan kami Menjadi kebahagiaan dan membawa keselamatan Bukan hanya bagi diri kami sendiri Tetapi juga bagi orang lain Bapak Mohon bantuan roh kudusmu Agar kami selalu memiliki hati yang peka Dan tangan yang selalu sigap membantu orang lain Walaupun di saat kami sedang dalam masalah dan penderitaan Doa ini kami mohonkan Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan penyelamat kami Amin Terima kasih Terima kasih